Intro Salam teman-teman sekalian Berjumpa kembali dengan saya Arief Gule Di channel TV Laskar Kristus ini Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian Kita akan kembali membahas Ustadz Mujir Situ Morang Teman-teman saya melihat Semakin hari semakin depresi Semakin hari semakin Ya bisa jadi stres teman-teman Karena memikirkan nasib umat muslim Di Indonesia Seperti suai Kasihnya Seperti suai Bapak tau perumahan Buken Filin Salah satu anak jamaahnya pengurus Majid Murutad itu Salah satu anak jamaahnya pengurus Majid Murutad itu Bapak tau Masjid Raya Pulau Asam Ketua Masjidnya Murutad Kolonel Muhammad Masuk Kristen Kolonel Muhammad Masuk Kristen Kolonel Marinir Pak Masuk Kristen Menjelang meninggal Ketua Masjid Pulau Asam Jagrafi Murid Orang kaget Pak Begitu didatang Yang melayat pengurus Majid Sudah Haleluya Haleluya Ternyata menjelang meninggal Dia masuk Kristen Ketua Masjid Ketua Masjid Ketua Masjid Bilang apa kita Demi Allah Berapa banyak kita Panggalan Kita pintar matematika Tapi tidak bisa Baca Al-Quran Hati-hati Loh Pak Di dunia saja Sudah dipermalukan Apalagi di akhirat Begitu diminta Pertang jawaban Di padang masyar Apa yang kita jawab Anak tidak bisa Al-Quran Sholat banyak tinggal Hampir di semua Pengajian yang melibatkan Anak-anak Saya tanya jujur Nak Kelas berapa nak Seperti kemarin Kelas berapa nak Kelas 3 SMA Pak Subuh tadi Enggak Enggak Pak Misai bukan dunia Demi Allah Senyum Pak Bukan malu Bukan lunduk Mana ibu kamu Itu Pak Senyum ibunya Allahu Akbar Enggak subuh Enggak Pak Sering tinggal sholat Sering Sholat apa Subuh dengan Isya Isya kecapean Subuh kesia Saya tidak tahu Pak Ada masjid lagi 50 tahun lagi Di Jawa Barat Saya tidak tahu Apa ada lagi Sholat orang Di pasaman 50 tahun Yang akan datang Di sana Pak Sudah banyak Masjid yang kosong Di pasaman ini Disuruh sholat Maaf saya pakai Bahasa Padang Anda ada piti di masjid Bawai orang Padang Pak Hati-hati sekarang Di pasaman itu Pak Sudah banyak Kita perbuki Masjid yang terlantar Tidak ada azan lagi Kita ajak sholat Pak Pak ke masjid Pak Tidak ada uang di masjid Ngapain itu masjid Sumber loh Yang dulu saya bangga Dengan orang Aceh Yang dulu bangga Saya dengan orang Padang Sekarang kebanggaan itu Berkurang Pak Mungkin habis Tergerus Dimana lagi Pertahanan di Islam Di Sumatera Dulu saya bangga Dengan orang Sunda Setelah masuk Saya jianjur Ternyata sudah Dipenuhi gereja Setelah masuk Saya jianjur Ternyata sudah Dipenuhi gereja Makanya Pak Demi Allah Pulanglah ke kamu Pulanglah Berjuang ini Pak Berhenti kita mati Mundur kita hancur Subhanallah Apa yang kita benahi Kondisi akidah Tawhid Di sini Pak Mungkin anak mau sholat Kalau tidak mengenal Allah Subhanallah Nah teman-teman Ada satu cuplikan video Dari seorang ustad Yang menurut saya Sangat mengedukasi Dan juga Memberikan sebuah Pemahaman kepada kita ya Bahwa sebenarnya Yang menghancurkan Agama kita sendiri itu Sebenarnya orang-orang kita sendiri Kenapa? Karena bagaimana Cara kita untuk Mendidik umat Mengajarkan umat Nilai-nilai agama kita Bukan sibuk Membahas agama lain Ya Jadi Kenapa kekristianan itu Tidak mudah dihancurkan Karena memang Dasar-dasar kekristianan Itu sudah diajarkan Sejak dini Kepada Umat Kita tidak membahas Tentang itu Eh nanti itu Kamu jangan jadi Islam ya Karena begini Begono Begini Begono Islam itu begini Begono Muhammad itu begini Begono Tidak Ya Kita tidak mengajarkan Tentang Islam Buat anak Tidak memperkenalkan Islam Kepada mereka Tapi yang kita Perkenalkan adalah Firman Tuhan Kita perkenalkan adalah Tentang Alkitab Itu yang kita ajarkan Jadi teman-teman sekalian Video Ustadz Mujir Kenapa Sampai dia menangis Teman-teman sekalian Dan Ya depresi gitu Ya stres Otaknya kayak pusing gitu ya Mikirkan Kok banyak yang murtad gitu Semakin hari murtad Semakin hari Murtad gitu ya Ribuan Orang yang murtad Setiap tahun Ya di Indonesia ini Nah teman-teman Mari Kita menonton Cuplikan video Dari seorang Ustadz ini Yang memberikan kita Inspirasi Berikut videonya Ya teman-teman sekalian Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini Ini sangat betul gitu ya Yang menghancurkan Islam itu Bukan orang Kristen Seperti yang dituduh-tuduhkan Oleh mereka Ahmad Kainama Menuduhlah Setiap hari minggu kita Hina Muhammad Hina Allahnya Gitu ya Sama sekali tidak Orang Kristen tidak membahas hal itu Ustadz Kainama Juga Ustadz Mujir Kami tidak pernah menghina-hina Islam kok Kami tidak pernah bahas itu Dalam pertemuan ibadah kami Kalian jangan fitnah Jadi yang menghancurkan Islam Adalah kalian sendiri Para mu'alaf-mu'alaf pada dasarnya Kalau saya menilai Mereka yang mengajarkan kebencian Kepada orang Kristen Akhirnya apa? Umat Muslim mencari tahu kebenaran itu Nah ternyata dalam kekristian Pandita pendeta tidak mengajarkan Menghina agama lain Menjelekan agama lain Makanya Banyak agama Muslim Masuk ke agama Kristen Kenapa? Karena di dalam ajaran Kristen Itu mengajarkan kasih Mengasihi musuh Ya dan diajarkan tentang Hidupnya Berindonesia Gitu teman-teman Bukan diajarkan untuk berhidup Seperti orang luar negeri Ya Seperti Muslim pada dasarnya Yang kandurun-kandurun Mengajarkan kita harus hidup Seperti orang Arab Dan lain sebagainya Orang Kristen tidak mengajarkan demikian Maka jangan heran Kalau banyak orang Masuk mencari agama Kristen Apalagi dalam agama Kristen Agama yang paling benar Yang mengajarkan tentang Bagaimana kita bisa masuk surga Dengan cara kita percaya Dengan cara Tuhan Yang sudah menyediakan Satu jalan keselamatan Yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus Yang adalah korban sejati Karena kesebelumnya Di perjanjian lama Orang baru diampuni Harus ada korban binatang Yang disebelih dulu Dipersembahkan kepada Allah Baru dosanya diampuni Tetapi Yesus menggenapi itu Menjadi korban Yang dekat dipersembahkan Untuk penghapusan Seluruh dosa umat manusia Yang mau percaya kepadanya Jadi teman-teman sekalian Jangan heran Kalau banyak orang Sekarang ini Menjadi percaya pada Yesus Kristus Saya Arief Gula Undur diri Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton